Yang pertama, tambahkan baking powder. Jangan lupa selalu bubuhkan kurang lebih setengah sendok teh baking powder ke dalam adonan bakso goreng yang kita buat. Yang kedua, gunakan daging yang dingin. Daging yang digunakan harus dingin sehingga bakso nantinya jadi lebih kenyal dan juga nikmat. Yang ketiga, cara membuat bakso goreng kopong. Tambahan lemak seperti kulit ayam bisa jadi kunci utama bakso goreng bisa kopong. Yang keempat, cara menggoreng bakso goreng. Gunakan minyak dalam jumlah banyak setidaknya sampai bakso terendam seluruh bagian. Pastikan minyak telah cukup panas setelah memasukkan bakso. Goreng bakso dengan menggunakan api kecil. Yang kelima, goreng bakso agak lama. Proses menggoreng bakso harus lama dan sambil diaduk agar bakso goreng lebih kokoh. Bakso yang digoreng lebih lama akan jadi lebih kering dan renyah sehingga tidak mudah pisut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.